This conference will now be recorded. Kita mulai dari sesi Asia tentunya. Oke, kita akan segera memulai. Ini dimulai dari negara-negara Eropa atau mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat. Kita lihat di sini, kemarin sempat mengalami kenaikan harga tertinggi dalam beberapa hari terakhir. Ini tercapai di 1,2114. Ini mengalami penurunan dengan penutupan close market di bawah pembukaan. Ini lebih rendah daripada pembukaan open market. Ini karena terbebani oleh tingkat kepercayaan bisnis di Jerman. Yang naik di bawah ekspetasi pasar. Ini yang menyebabkan untuk mata uang euro mengalami pelemahan kemarin. Kemudian ditambah lagi oleh kekhawatiran terhadap kenaikan kasus baru COVID-19 dan sikap hati-hati pelaku pasar menjelang pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat di hari Kamis mendatang. Yang ini yang harus diperhatikan di dalam minggu ini akan ada pertemuan Bank Sentral di hari Kamis, dini hari. Ini akan menjadi penggerak untuk dolar Amerika Serikat yang mengalami penguatan atau justru akan mengalami pelemahan. Untuk hari ini diperkirakan untuk mata uang euro-dolar ini akan mengalami penurunan untuk di market Asia ini dengan menguji support di area 1.2060. Sekarang di area 1.267. Tinggal sedikit lagi untuk supportnya. Oke, lebih baik untuk wet NC dulu ya untuk pagi ini untuk mata uang euro. Kemudian-kemudian kita masuk di mata uang posterling Inggris. Di sini kemarin berbanding terbalik dengan mata uang euro ya. Ini mata uang posterling sempat mengalami kenaikan dan ditutup menguat ya sebesar 22 pip. Dan di akhir perdagangan ya, sikap hati-hati para pelaku pasar ini menjelang the Fed pekan ini ya. Ini lebih tepatnya di hari Kamis, dini hari ya. Ini kembali the Fed akan mengadakan pertemuan ya. Ini tentunya akan menjadi penggerak untuk market dolar Amerika Serikat. Untuk pagi ini ya, ini ada peluang untuk mengalami penguatan ya. Untuk mata uang posterling Inggris. Ini dengan menguji resisten di 1.3930 ya. Dengan support bawah ada di area 1.3860 ya. Ini diperkirakan apabila mendekati untuk support, ini bisa mengambil posisi dengan target atas ya. Ini di 1.3930 ya. Kemudian stokatik juga sedikit mulai ada pergeraan untuk bulis ya. Ya, kecenderungan untuk mata uang posterling pagi ini lebih cenderung untuk menguat atau target ke atas ya, bulis. Kemudian kita berpindah untuk mata uang yen Jepang. Ya, di sini kita lihat ya, setelah mengalami penguatan ya, dalam beberapa hari yang lalu, kemarin kembali mengalami pelemahan ya, untuk mata uang yen Jepang ya. Ini disebabkan karena beberapa jikap hati-hati menantikan kebijakan Bank Sentral Jepang atau POJ pagi ini ya. Diperkirakan untuk pagi ini ya, jika bila kebijakan BOJ kembali bernada dovis ya, ini akan memberikan peluang untuk melemah ya, untuk mata uang yen Jepang. Dan ditambah lagi berita dari Dolar Amerika Serikat yang memberikan yield obligasi yang rebound atau mengalami kenaikan ya, ini yang membuat Dolar Amerika Serikat mengalami penguatan dan berimbas kepada mata uang yen Jepang yang beberapa hari yang lalu sepat mengalami penguatan ya, ini terjadi rebound untuk melemah ya. Pagi ini diperkirakan untuk mata uang yen Jepang akan melanjutkan pelemahnya ya, dengan menguji resisten di 108,45. Kemudian kita berpindah kepada mata uang AUSI atau Australia. Di sini kita lihat ya, ada kenaikan yang cukup signifikan ini ya, untuk mata uang AUSI ya. Ini disebabkan karena tertopang harga komoditas tembaga dan biji besi ya, yang merupakan produk utama perdagangan AUSI. Ini yang menyebabkan Dolar AUSI ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, ini sebesar 53 pip ya. Pagi ini diperkirakan akan melanjutkan penguatannya untuk mata uang AUSI ini ya, dengan menguji resisten atas di 078,20. Cukup lumayan ini ya, sekitar 40 pip ini, menguji resisten atas. Kemudian untuk support bawah ada di area 077,40. Kemudian kita berpindah kepada indeks dikai ya. Jadi overall ya, ini untuk mata uang ini yang cukup menguat ya, masih menguat pagi ini ya. Ini untuk adalah mata uang Australia dan Posterlink ya. Ini ada dua mata uang negara tersebut yang cukup memberikan perlawanan kepada Dolar AUSI yang mengalami penguatan. Kemudian untuk mata uang Euro dan mata uang Yen Jepang, ini diperkirakan untuk pagi ini akan sedikit melemah ya, untuk di market sesi pagi ini ya. Kemudian dilanjutkan di indeks ya, kita mulai dari indeks negara Jepang ya. Kita lihat di sini ya, kemarin cukup volatil juga ya untuk pergeraannya. Dan pagi ini sempat mengalami penurunan ya, ini untuk indeks negara Jepang. Ini karena sikap hati-hati kebijakan BOJ ya, Bank of Jepang pagi hari ini dan melemahnya mata uang Yen Jepang ya, ini yang menekan untuk indeks Nikke melemah ya. Dan kita lihat dari formasi teknikalnya ya, ini ada formasi kurang lebih seperti triple ya, triple top ya, ini tertahan di area di sini ya, sehingga lebih cenderung mengalami pelemahan. Untuk pagi ini, indeks Nikke diperkirakan akan melemah ya, dengan menguji support di area 28.850 ya. Kemudian kita berpindah kepada indeks Hanseng atau Hong Kong ya. Kita lihat di sini ya, kemarin mengalami pelemahan untuk indeks Hanseng ya. Ini disebabkan karena kenaikan kasus baru COVID-19 di sejumlah negara ya, ini yang membuani kinerja indeks Hanseng ya, ditutup melemah sebesar 287 poin ya, ini cukup lumayan besar ini. Dan kemudian untuk pagi ini ya, untuk indeks Hanseng juga akan melanjutkan pelemahannya ya, di perindeksian akan melanjutkan pelemahannya dengan menguji support di area 28.600 ya. Ya untuk indeks ya, ini lebih cenderung mengalami pelemahan ya, untuk pagi ini ya. Kemudian kita berpindah kepada komoditi logam mulia atau GUL ya, ini kita lihat di sini. Kemarin sempat mengalami kenaikan ya, tertahan di area support 17.68 ya, kemudian sempat ditutup menguat ya. Ini disebabkan karena sikap hati-hati pelaku pasar ya, menjelang pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed ya, pada pekan ini di hari Kamis pagi ya. Perkiraan untuk pagi ini ya, untuk komoditi emas ini berpotensi untuk mengalami kenaikan ya, dengan menguji batas resistan atas di 17.86. Selama masih bertahan di atas area 17.75, tapi apabila ada penurunan dan harga di bawah 17.75, ini diperkirakan akan berbalik turun ya, untuk komoditi emas ya, dengan menguji support di area 17.72. Untuk ring sepagi ini ya, ini diperkirakan ada di area 17.72 sampai di area 17.86. Dan saya perkirakan dalam beberapa hari ke depan ya, hari ini dan besok ya, ini diperkirakan pergeraan marketnya tidak terlalu volatilitas ya, disebabkan karena market ya, menunggu atau bersikap hati-hati ya, terhadap keputusan The Fed di hari Kamis pagi ya, ini apakah akan terjadi penguatan terhadap dolar atau sebaliknya ya, jadi market lebih cenderung untuk bersikap wet and see ya, sebelum di hari Kamis, dunia hari nanti ya. Ya, diperkirakan untuk komoditi emas ya, kemudian kita berpindah kepada komoditi untuk oil ya. Kita lihat di sini ya, kemarin sempat mengalami pelemahan ya, ini tertahan di area 60.59 untuk support ya, tapi sempat mengalami kenaikan di penutupan market ya. Ini disebabkan karena kekhawatiran turunnya permintaan serta meningkatnya jumlah kasus COVID-19 dan ditambah lagi rencana kenaikan produksi minyak dari OPEC ya, tiga hal tersebut yang membuat komoditi minyak ini mengalami sangat melemah sekali ya. Kemudian harapan kebijakan OPEC Plus pada pertemuan besok juga akan menjaga cadangan minyak global ya. Untuk hari ini diperkirakan untuk oil ya, ini lebih cenderung mengalami bulis ya, ini dengan menguji batas resisten di 62.55 ya. Rings trading untuk pagi ini untuk komoditi oil ya, ini di area 61.25 sampai di 62.55 ya, rings untuk komoditi oil ya. Ya, demikian untuk review ya, jadi untuk mata uang forex ya, ini isu yang terbaru ya, jadi selain adanya penambahan kasus COVID-19 di beberapa negara ya, seperti kita ketahui adalah di India, di Jepang ya, dan dari beberapa negara Eropa, ini juga akan mempengaruhi beberapa pair ya, untuk misalnya berhimpas kepada komoditi ya, seperti komoditi logam mulia dan oil ya, yang tahun 2020 kemarin juga sempat sangat berhimpas sekali ya, di dua komoditi tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah, akan ada pertemuan The Fed ya, di hari Kamis pagi ya, ini yang akan dinantikan ya, untuk market, apakah akan ada beberapa kebijakan-kebijakan yang akan mempengaruhi penguatan perekonomian di Amerika Serikat, dan tentunya akan berhimpas kepada penguatan dolar Amerika Serikat ya. Ini saya berkirakan dalam hari ini dan besok ya, ini lebih cenderung untuk volatilitasnya rendah ya. Oke, kemudian kita masuk di news berita, rilis berita apa yang akan dirilis hari ini ya. Pagi ini ya, jadi di waktu yang tentatif, ini akan melaporkan ya, kebijakan-kebijakan dari POG, ya diberikan kalau mengalami beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh POG, ini akan berpengaruh kepada mata uang yen Jepang, lebih cenderung untuk mengalami pelemahan ya. Kemudian pukul 12.00, juga akan melaporkan CPI di bulan April ya, ini juga akan memberikan pelemahan untuk mata uang yen Jepang. Kemudian di sore hari, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, negara Inggris akan melaporkan rilis sales ya, untuk di Inggris ya. Apabila mengalami kenaikan, ini akan memberikan dampak kepada mata uang Posterling Dollar ya, ini akan mengalami penguatan di pukul 17.00 ya. kemudian malam ya, ada tiga berita yang dari Amerika Serikat, yaitu dimulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat ya. Ada customer confidence ya, ini akan dilaporkan, kemudian ada laporan manufaktur indeks ya, di bulan April. Apabila ketiganya ini memberikan hasil yang meningkat ya, ini tentunya akan memberikan dampak kepada Dollar Abrega Serikat, akan mengalami penguatan, dan tentunya akan berimbas kepada komoditi untuk emas ya, nanti malam ya, ini akan lebih cenderung diperkirakan akan mengalami pelemahan atau penurunan ya, dengan adanya laporan data dari Amerika Serikat. Oke, demikian news berita atau berita pagi ini ya, yang bisa dimanfaatkan ya, yang akan berhubungan dengan beberapa produk, ini bisa ditunggu di jam-jam rilis ya, ini karena akan berpengaruh kepada pergeraan market pada saat berita tersebut dirilis ya, Bapak-Ibu sekalian. Oke, kemudian kita berpindah kepada review ya, review untuk signal kita di kemarin ya. Ada empat posisi ya, kemarin ya, ada empat posisi yang kita entry ya, untuk ada dua yang mendapatkan take profit ya, ada dua yang mendapatkan stop loss ya, ini 50-50 ini ya, ini yang pertama dari signal dari MEFX ya, ini kita mendapatkan profit ya, ini untuk oil ya, terus kemudian dari indeks Hanseng ya, kita juga mendapatkan profit ya, tetapi di komoditi emas ya, ini kita mengalami stop loss ya, ini karena kita prediksi kemarin mengalami kenaikan dengan target di 17.85, ternyata tidak terangkat ya, ini hanya di 17.80 dan jendrung mengalami pelemahan ya, kemarin sampai di, kalau tidak salah, di 17.68 ya, ini kemarin tempat terendahnya. Kemudian, di mata uang yang Jepang, kita juga terkena stop loss ya, oke, tidak apa-apa ya, jadi kita dengan adanya take profit dan stop loss, kita tentunya akan terbatas sih ya, resikonya ya, dan kemudian kita tidak perlu harus stand by atau menunggu ya, harga tersebut dengan rasa was-was, dengan rasa takut ya, karena kita sudah termodifikasi untuk pembatasan ya, baik dari profit-nya maupun dari stop loss-nya ya. Dan posisi, ini clear posisi, ya, ini clear posisi ya, jadi setiap pagi kita melihat peluang yang baru terus ya, jadi di situ kita bisa lebih safety dan kemudian dari segi psikologis ya, kita tidak terbebani ya. Oke, kemudian kita lihat di komoditi untuk emas ya, ini karena peserta di sini cukup banyak yang fokus ke transaksi komoditi emas ya. Oke, mungkin ada pendapat, ini kebetulan Bu Susana dan Pak Teddy ini juga sudah bergabung di sini ya. Mungkin ada analisa atau pendapat ini, Pak Teddy ini ya, ini biasanya pagi-pagi sudah mengambil posisi ini Pak Teddy ini ya. Mungkin ada analisa Pak Teddy ini untuk pagi ini, apakah akan prediksi akan mengalami kenaikan atau penurunan. Karena ada news berita, mungkin tadi terlambat masuk ini ya Pak Teddy ya, jadi di hari Kamis pagi ini ada pertemuan The Fed ya, ini jadi market lebih cenderung untuk wait and see menunggu berita di hari Kamis pagi ini ya, pertemuan The Fed ya. Ya, mungkin kita bisa manfaatkan untuk transaksinya satu dua hari ke depan ini ya, dengan target mungkin yang tidak terlalu besar ya, tapi jangan lupa untuk selalu memasang take profit dan stop loss ya, karena saya perkirakan ringsnya tidak terlalu besar ya, di dalam satu dua hari ini, karena market lebih cenderung untuk menantikan apa yang akan dikeluarkan, kebijakan-kebijakan apa yang akan dikeluarkan oleh The Fed ya, sehingga diperkirakan kalau sangat ekstrim ya, kebijakannya, ini mungkin langsung berpengaruh ya, pada Kamis dini hari nanti ya. Wah, ini Pak Tedi memberikan informasi ke saya ini. Sudah mengambil posisi open buy ini ya, di 1777, ini optimis sekali ya, untuk lebih cenderung untuk pulis ini. Oke, kita coba analisa juga ya, Ya, sementara ring shredding-nya Pak Tedi, ini di area 1786, untuk support ya, di area 1772, ini Pak Tedi, diwaspadai, jadi semoga bisa membantu ya, karena saya dapat informasi tadi belum memasang TPSL-nya ya Pak Tedi, cuma meng-entry posisi saja ya. Untuk resisten dan support pagi ini, ini di area 1786 untuk resisten dan kemudian untuk support bawah ada di area 1772, ini ya, mungkin ini bisa membantu untuk pemasangan TPSL tentunya ya, untuk menjadi panduan ya, untuk menyiapkan pemasangan TP dan SL ya, nanti coba saya akan lihat juga apakah kita bisa memasang posisi juga untuk pagi ini ya, oke ya, jadi targetnya 1781 ya, tadi ya Pak Tedi ya, ini ya, jadi dari 77 ke 81 kurang lebih ya, 4 pip ya, ya, 1781, kemudian stop loss tadi di area 72 ya, jadi menggunakan kurang lebih 3 banding 5 ya, ini ya, jadi 3 banding 5 ya, kurang lebih rewardnya 1 banding 2 ini ya, oke, tidak apa-apa, karena saya perkirakan range-nya ini tidak terlalu besar ini ya, dalam 1-2 hari ini, oke, semoga bisa naik duluan ya, ini ya, oke, oke, kita sudah mendapat informasi dari Pak Tedi, sudah ada posisi pagi ini ya, dengan mengambil posisi 1777, kemudian pemasangan take profit ya, kurang lebih tidak banyak, 3 pip ya, kemudian untuk stop loss-nya turun ke bawah 5 pip, oke, sudah menggunakan sistem yang bagus ya, tidak lupa memasang TP dan SL ya, jadi, kita tidak terlalu banyak floating ya, nanti kalau misalnya market bergerak sangat banyak ya, oke, itu pendapatnya Pak Tedi, mungkin Bu Susana punya pendapat untuk komoditi mas pagi ini ya, atau ikut saja, ini ya, ikut saja Pak, iya, pagi Bu Susana, iya, Bu Susana ini kayaknya ikut ya, ikut, ikut saja posisi ya, oke, semoga bisa mendapatkan profit Pak Tedi-nya, sehingga Bu Susana-nya ikut bisa dapat profit juga ya, oke ya, kita lihat nanti apakah saya untuk homoditi mas sepedapat dengan Pak Tedi atau justru berlawanan ya, oke, oke, demikian, terima kasih, sudah memberikan informasi, informasi posisi pagi ini ya, oke, kita melanjutkan di signal pagi ya, ini, oke, kita coba signal pagi dari MIFX pagi ini, saya belum mendapatkan signal informasi pagi ya, kita akan coba analisa sendiri, untuk pertama untuk mata uang euro, mata uang euro, oke, saya akan coba prediksi, lebih cenderung untuk turun ini ya, untuk mata uang euro ya, ini saya coba ambil posisi sell ini, oke, kemudian kita ambil 20 pip ya, kita berhubungan 1 banding 1 ya, ini kita tinggal melihat probabilitas dari jumlah open kita ya, oke, kemudian nanti mata uang poster link, oke, ini dapat tambahan ini bos sana dari Pak Teddy, ya, ini kalau mau pasang pay limit di 1774 ya, dengan TP dan SL yang sama ya, tadi TP-nya 1781 kalau nggak salah, untuk SL-nya 1772 ya, jadi mendapatkan harga lebih rendah ya, di harga 1774 Pak Teddy tadi dapat harga di 1777 ya, jadi resikonya untuk stop loss kalau misalnya dapat pay limitnya di 1774 stop loss-nya cuma 2 poin aja, ya, 2 poin aja, tapi profit-nya cukup banyak ini, 777 pip ya, jadi berapa ini ya, 1 banding 3 ini ya, 1 banding 3 ya, jadi profit-nya 3 kali dibandingkan resikonya stop loss ya, ini, ini saran dari Pak Teddy ya, ini, kalau misalnya Bu Susana mau ikut posisi ya, jadi memesan harga ya, di harga di 17, berapa tadi, 74 ya, 1774 ya, jadi ada selisih 3 pip ya, dari posisinya Pak Teddy, ya, ini masukkan dari Pak Teddy, itu Musana, ya, sama-sama Musana, ya, itu masukkan dari Pak Teddy, memberikan posisi yang lebih bagus ya, kalau misalnya terjadi penurunan, kemudian resikonya makin kecil ya, tapi pada saat ada berbalik arah menuju take profit, ini akan mendapatkan profit yang lebih besar ya, oke, cukup bagus analisanya, ini Pak Teddy ya, Pak Teddy ini trader yang cukup lumayan sudah lama ini ya, jadi cukup menguasai juga untuk analisa-analisanya ya, oke, kita lanjut ya, untuk mata uang Posterlink, ini Posterlink kita lihat di sini, belum terlalu ekstrim ya, belum adanya konfirmasi ini saya lihat, masih lebih cenderung wet NC, ini kita lewat dulu, kemudian untuk mata uang Yen Jepang, oke, masih juga belum kelihatan ya, kemudian kita mencoba untuk di komoditi emas tadi ya, ini Pak Teddy, apakah kita sama ini ya, dengan Pak Teddy ya, atau justru sebaliknya, ini coba saya analisa ini, ya, ini pergerakannya pagi ini sangat sempit sekali ya, volatilitasnya, ini belum terlalu kelihatan di sini, ini, 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 kalau menurut pandangan saya, ini, 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 apakah ada peluang di sini untuk kita bisa manfaatkan, oke, untuk indeks nikit saya akan coba mengambil posisi jual ini ya, kemudian di oil, apakah ada peluang yang bisa kita manfaatkan, oke, juga belum ada terlalu banyak pergerakan ya, ya, terlalu banyak di in Oke, masih belum terlihat ini ya untuk komoditi emas ini ya. Kita coba lainnya ya. Aussie, Australia. Wah, kelihatannya pagi ini sangat tenang sekali ya pergerakannya ya dari beberapa produk ya, ini masih belum adanya konfirmasi ini untuk trennya ya. Kemudian yang kedua adalah diperkirakan karena efek dari market yang lebih cenderung wait and see ya menjelang pertemuan The Fed ya di hari Kamis, dini hari ya. Ini juga berpengaruh kepada pergeraan market ya terutama market di pagi ini ya. Ini belum adanya pergerakannya yang cukup signifikan. Oke, benar-benar sangat pelan sekali ya. Oke, sementara yang bisa saya sampaikan ya untuk pagi ini baru dua signal ya yang bisa saya berikan ya, yaitu yang pertama adalah dari mata uang euro terhadap dolar ya dengan mengambil posisi sell. Kemudian yang kedua adalah dari indeks yaitu Nikke ya, Jepang ya. Mengambil posisi sell ya. Jadi sekali lagi ini adalah signal trading ya. Jadi saya kembalikan keputusan kepada para viewer ya, dimanapun Anda berada ya untuk apakah keputusan akan mengikuti atau tidak ya, keputusan ada di tangan Bapak-Ibu sekalian ya. Kita cuma memberikan signal ya, pagi signal trading ya, yang semua disclaimer ya, ada keputusan di tangan Bapak-Ibu sekalian tentunya ya. Oke, demikian untuk pagi ini ya, di hari Selasa tanggal 27 April tahun 2021 ya. Ini saya akan merangkum ya market mover pagi ini ya. Yang pertama adalah pelaku pasar nampak berhati-hati ya, menjelang pertemuan kebijakan monitor BUJ dan The Fed ya. Jadi sehingga pergerakan marketnya sangat kecil sekali ya, volatilitasnya ya. Bank of Jepang ya, BUJ ya, ini jadwal akan mengumumkan kebijakan moneter terbaru hari ini. Estimasinya ya, ini jam 10.00 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian outlook ekonomi BUJ ini berluang menjadi penggerak untuk mata uang yen Jepang dan indeks Nikke. Tidak ketinggalan laporan CPI Jepang di jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Ini juga menjadi peluang penggerak ya, market ya. Kemudian selanjutnya dari negara Inggris ya, ini akan melaporkan laporan CPI Rilis Sales ya, pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan berpeluang menjadi penggerak mata uang Ponserling Inggris atau GBB. Kemudian dari negara Amerika Serikat ya, akan Amerika Serikat akan merilis laporan HPI jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Serta laporan CB Customer Confident ya, dan Rismon Manufaktur Indeks ya, pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Jadi dari tiga berita tersebut ya, ini menjadi peluang penggerak bagi dolar Amerika Serikat. Dan tentunya dapat berimpas pada harga kompulitas dan mata uang utama lainnya ya. Demikian berita maupun ulasan teknikal hari ini ya, tanggal 27 April tahun 2021 ya. Semoga bisa bermanfaat ya, bagi semua peserta di Morning Market Boots dan pemirsa dimanapun Anda berada yang mengikuti acara Ponding Market Boots ini ya. saya ucapkan terima kasih banyak ya, tetap semangat ya, untuk meraih profit ya, setiap harinya ya. Dan saya ucapkan tetap sehat selalu dan salam profit dari saya. Sampai ketemu kembali besok di waktu dan acara yang sama. Terima kasih banyak, sukses untuk kita semua. Terima kasih Pak Sonny. Sama-sama, Bu Susana. 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 Terima kasih.